Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Roni Mustaiman Dari kelas TL2A Akan menjelaskan Materi tentang Preventive Maintenance Preventive Maintenance adalah Untuk mencapai suatu tingkat Pemeliharaan terhadap seluruh Peralatan produksi Agar memperoleh suatu kualitas produk yang optimum Kegiatan pada preventive biasanya meliputi Ada Inspeksi Inspeksi adalah kegiatan pemeliharaan periodik Untuk memeriksa kondisi komponen peralatan produksi Yang kedua ada pemeliharaan berjalan Atau disebut dengan Running Maintenance Merupakan kegiatan pemeliharaan Tanpa menghentikan peralatan yang sedang beroperasi Yang ketiga Yaitu ada komponen yang kecil Merupakan pemeliharaan yang menghentikan komponen-komponen yang kecil saja Ya Berikutnya ada tujuan dari Preventive Maintenance Adalah untuk menemukan suatu tingkatan yang menunjukkan gejala kerusakan Sebelum alat-alat produksi mengalami kerusakan yang sangat fatal Maka sudah kita ketahui Preventive Maintenance berfungsi untuk menangani hal-hal yang bersifat mencegah terjadinya kerusakan pada alat produksi Dengan peratur dan perkala Serta memperbaiki kerusakan kecil yang ditemukan saat pemeriksaan Sekian dan terima kasih Terima kasih